Hai perkenalkan nama saya benceng udara jurusan sosiologi semester enam kelas A dengan yang 18 03 03 00 29 pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah buku sebagai tugas mingguan ke-6 dari mata kuliah sosiologi politik judul yang pertama itu hak asasi manusia dan negara kolonial Perancis seperti kita tahu ham itu adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia ham berlaku kapanpun dimanapun dan kepada siapa saja sehingga sifatnya universal dan ham pada dasarnya tidak dapat dicabut hubungan antara anti kolonialisme dan hak asasi manusia global norma setelah Perang Dunia II menimbulkan tegak teki bagi sejarawan kekaisaran prinsip penentu nasib sendiri nah di saat diproklamasikan dalam piaga PBB disini tidak termasuk ada deklarasi universal hak asasi manusia juga ada kesepakatan yang diperlukan untuk menentukan nasib sendiri pada kemerdekaan Perancis dan terkadang delegasi ke forum internasional seperti majelis umum PBB menghacu pada deklarasi universal dan mengkritik aturan kolonial tetapi teman ini sendiri tidak banyak menjelaskan apakah anti kolonial di tempat lain memahami perjuangan kemerdekaan selain itu ada ambiguitas linguistik khusus kasus di Perancis diantara penutur penutur bahasa Inggris hak asasi manusia memiliki tanda karakter internasional jarang diucapkan sebelum kemunculan di piaga PBB dengan demikian kekerasan negara kolonial Perancis dalam menekan pemberontakan dipertahankan sebagai kebutuhan historis dan dapat dipertahankan secara normal yang berikut kekhawatiran kekaisaran atas munculnya pasca perang hak asasi manusia pemerintahan Perancis sudah bekerja keras untuk meredamnya kesadaran dan standar hak asasi manusia PBB di seluruh kekaisaran Perancis dan itu sangat prihatin dengan pembatasan terjemahan universal deklarasi ke dalam bahasa arat yang sehubungan dengan penerimaannya di Al-Jasair dan Protekorat di Afrika Utara tetapi disini mereka mempunyai solusi dengan cara untuk menyebarkan teks dari deklarasi universal dari seluruh kekaisaran seberang law tetapi hanya dalam bentuk bahasa resmi mereka yaitu bahasa Perancis dan bahasa Inggris disini juga tiga kekuatan kolonial juga sangat setuju untuk melakukan penyelidikan apakah independen negara-negara timur, tengah, dan Asia telah menerbitkan deklarasi universal dalam bahasa asli mereka disini para diplomat Perancis sangat tertarik apakah ada pemerintahan yang mengedarkan terjemahan bahasa Arab pada deklarasi universal dan ini adalah pengekuan mereka sendiri bahwa deklarasi universal memiliki potensi untuk mendapatkan daya tarik di antara gerakan anti-kolonial dan disini orang asing kementerian telah mengetahui editorial di gasetin Malagasy dengan alasan bahwa pemerintahan Perancis terus menentang kemerdekaan Malagaskar bertentangan dengan pendudukan Perancis yang berikut petisi dan dekolonialisasi anti-kolonial di kekaisaran Afrika Utara Perancis disini masalah hak asasi manusia yang paling kontroversial juga yang dihadapi Perancis di PBB Majelis Umum sepanjang tahun 1950 itu sangat prihatin tindakannya di dalam kolonial Afrika Utara delegasi dari negara-negara anggota Liga Arab menuduh Perancis pada bulan Oktober tahun 1951 bahwa katanya mereka melanggar prinsip-prinsip yang diabadikan piagam PBB dan deklarasi universal lalu setahun kemudian mereka berhasil dan menempatkan pertanyaan tentang penentuan nasib sendiri di Maroko di Maroko dan agenda Tunisia dan menghasilkan adopsi resolusi pada bulan Desember 1952 mendesak Perancis untuk masuk ke dalam negosiasi untuk membentukan lembaga demokrasi bebas dan pemberontakannya meskipun berhenti sebentar untuk menentu kemerdekaan dan setelah deposisi dan pengasingan Muhammad bin Yoves Sultan Maroko pada tahun 1953 Group Afro Asia berusaha tetapi gagal mendapatkan General PBB Resolusi Majelis untuk pemerintahan Perancis melalui keluar pemerintahan ini di perdebatan ini Afro-Asian Group berpendapat bahwa pihak kolonial Perancis berwenang telah melanggar hukum internasional karena perjanjian yang ditandatangani diantaranya Perancis dan Protek Korat Afrika Utara berada di antara berdaulat negara bagian bahwa pelenggaran hak sipil dan politik individu di Maroko dan Tunisia merupakan pelenggaran prinsip penentuan nasib sendiri diabadikan pada piagam PBB dan bahwa tindakan Perancis merupakan ancaman terhadap perdamaian internasional berdasarkan piagam dan karenanya dijamin intervensi yang berikut kontestasi dan atas proses pengaduan hak asasi manusia selama akhir tahun 1950-an pemerintahan Perancis sendiri menjadi lebih aktif menindak lanjuti petisi yang dikirimkan melakukan internal sendiri investigasi atas tuduhan yang terkandung di dalamnya dan berusaha untuk meyakinkan sekretariat PBB bahwa petisi tidak memenuhi syarat untuk deklarasi kepada Komisi Hak Asasi Manusia lalu pada bulan Februari 1950 ekonomi dan Dewan Sosial telah memutuskan untuk meresmikan prosedur sekretariat memproses petisi hak asasi manusia yang disebut dengan komunikasi dalam bahasa resmi bahasa PBB mungkin untuk menyeruti bahwa pemerintahan ini tidak dapat ditindak lanjuti sekretariat akan memilah komunikasi ini menjadi dua daftar yang pertama itu untuk petisi tentang prinsip-prinsip yang terlibat dalam promosi penghormatan universal dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia dan yang kedua itu adalah untuk kategori sisa komunikasi lainnya yang dalam praktiknya berarti tuduhan khusus tentang pelenggaran hak asasi manusia melawan negara dengan tujuan mendorong PBB untuk mengambil tindakan perbaikan sedangkan sekretariat mempublikasikan ringkasan teks yang berhubungan dengan publik prinsip-prinsip umum yang membuat daftar hak asasi manusia dan mengacu pada negara itu atau wilayah yang dibawa yudiris tanpa membocorkan identitas penulis atau kecuali jika penulis itu sendiri mau menyatakan bahwa mereka telah membocorkan atau bermaksud untuk membocorkan nama mereka dan mereka tidak berkeberatan kalau nama mereka sudah dibocorkan yang berikut Perancis Al-Jasair dan Kebangkitan Kemuliaan disini untuk lebih memahami taruhan Perang Al-Jasair pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an pertama yang sangat penting untuk mengkontekstualisasikan Al-Jasair di Perancis imajinasi kolonial dan metropolitan dan untuk menempatkan kekaisaran yang unik ini sehubungan bersama asal-usul humanitarismis kontemporal ketika Perancis menginvasi Al-Jasair pada musim panas 1930 mereka keluar dari pemerintahan retorasi Bourbon Perancis pada tahun 1915 dan kedatangan Orleanis Julie Monarchi sedang berjuang untuk membangun politik legitimasi di rumah akhir-akhirnya sendiri mengajar ekspansi ke luar negeri seringkali digabungkan dengan peperangan agresif seperti yang ditunjukkan Jennifer Sisson penaklukan Al-Jasair terjadi pada saat Perancis masih belum pulih dari efek revolusi nasib buruk Napoleon mempercepat musim Mesir-Ityon dan kekalahannya di Portelo Al-Jasair ditawarkan kesempatan kepada Perancis menemukan kembali proyek imperialnya dan untuk menguji peradaban imperialis Perancis tidak harus bersaing dengan ketegangan inherent yang mendasari proyek kolonial selama beberapa dekade sedangkan Perancis mendirikan akhir-akhir kerajaan di Al-Jasair pada tahun pada pertengahan abad 19 gerakan kemanusiaan kontemporer berakar pada asal-usulnya terinspirasi oleh konflik di Eropa seperti kerajaan dari awal mula konflik menguji antarkait erat dengan aksi militer yang berikut aksi palang merah Perancis selama periode kolonial menurut peraturan ICRC setiap negara hanya diperbolehkan satu masyarakat nasional sedangkan di sisi lain sangat logis dan sifat kekaisaran sering bertentangan dengan klaim universalis kemanusiaan pemerintahan Perancis termasuk yang paling awal pendukung upaya paling palang merah Henry Donan pada tahun 1964 yang didirikan palang merah Perancis bergabung dengan masyarakat nasional di Jerman Belgia dan Spanyol disini tidak mengharankan palang merah Perancis menempatkan kantor pusatnya di Paris dan istilah praktis kantor Paris dimaksudkan untuk menguasi layanan di semua di semua pos kolonial Perancis sekian video ini terima kasih terima kasih Terima kasih.